Intro Hai pendengar setia Radio Gema Edukasi Jumpa lagi dengan saya Rahma dalam program acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 8 Mata pelajaran kita bahasa Indonesia dan materi kita adalah unsur intrinsik novel Selama satu jam Nantirahmak menemani kalian untuk membahas mata pelajaran ini bersama narasumber kita Bagaimana keadaan kalian? Kami berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap setia untuk menyimak program acara pembelajaran ini Baik setelah yang berikut kita akan memulai bimbel kita Jadi jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua Intro Kini ku tahu bila cinta tak bertumpu pada status Intro Semua orang tahu bila kita sepasang kekasih Namun status tak menjamin cinta Kini ku tahu bila cinta tak bertumpu pada lidah Intro Lidah bisa berkata namun hati tak sejalan Kata-kata tak menjamin cinta Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta tanpa perbuatan? Inno lebih tentu Tidak kata Kini aku tahu Bila cinta tak bertumpu pada lidah Lidah bisa berkata Namun hati tak sejalan Kata-kata tak menjamin cinta Untuk apa Untuk apa cinta tanpa kejujuran Untuk apa cinta tanpa perbuatan Tak ada artinya Untuk apa Untuk apa cinta tanpa pembuktian Untuk apa status kita pertahankan Bila sudah tak lagi cinta Bila sudah tak menjamin cinta Bila sudah tak menjamin cinta Untuk apa Untuk apa cinta tanpa perbuatan Untuk apa cinta tanpa pembuktian Untuk apa kita pertahankan Bila sudah tak lagi cinta untuk apa Itulah tadi alunan nada pembuka acara bimbingan belajar kita untuk hari ini Dan sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita Namun diharapkan dengan mengikuti program pembelajaran di Radio Gema Edukasi ini Kalian dapat menjelaskan alur cerita, pelaku dan latar novel Baik di studio telah hadir Ibu Juwairiah MPD Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Bandar Lampung Selamat sore Ibu Selamat sore Mbak Rahma Siap? Insya Allah Oke baik kita langsung saja untuk menjelaskan materi kita silahkan Ibu Baik hari ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik novel Namun tidak akan kita bahas secara keseluruhan unsur intrinsik yang ada di dalam novel Sebelum kita membahas unsur intrinsiknya kita akan mengetahui dulu apa itu novel Novel merupakan karya sastra berbentuk perosa yang mengungkapkan kejadian Atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang dikemas dalam bahasa yang imajinatif Novel menampilkan suatu kejadian yang luar biasa pada kehidupan pelakunya Yang menyebabkan perubahan sikap hidup atau menentukan nasib pelakunya Novel merupakan bentuk cerita yang menggambarkan manusia dengan segala perilaku dan persoalan-persoalannya Persoalan yang terdapat dalam novel merupakan sikap batin pengarang mengenai pengetahuan Pengalaman, cita-cita dan pendiriannya Serta interpretasi tentang hidup dan kehidupan Novel juga merupakan cerita imajinatif yang dikemas dalam bahasa yang komunikatif Dengan alur yang panjang lebar atau bercabang-cabang Dan dengan latar serta penokohan yang kompleks Panjang novel bisa sampai satu buku tebal Berbeda dengan cerpen yang hanya terdiri atas beberapa halaman saja Unsur-unsur yang terdapat di dalam novel itu ada unsur ekstrinsik dan ada unsur intrinsik Unsur ekstrinsik itu meliputi penulis, waktu atau zaman novel diciptakan Tempat, lokasi, daerah novel diciptakan Dan situasi atau keadaan saat novel diciptakan Kemudian unsur intrinsik itu meliputi alur, penokohan, latar, sudut pandang, tema serta amanat Pada pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas unsur intrinsik Dan kita batasi hanya unsur alur, pelaku serta latar saja Sedangkan untuk sudut pandang Tema amanat serta dan amanatnya akan kita bahas pada kesempatan yang lain Yang pertama alur itu disebut juga dengan plot Adalah rangkaian peristiwa yang sambung menyambung Dalam sebuah cerita berdasarkan logika sebab akibat Dalam sebuah cerita terdapat berbagai peristiwa Nah peristiwa-peristiwa yang berkaitan satu sama lain Jadi alur atau plot itu memperlihatkan bagaimana cerita itu berjalan Misalnya sebuah cerita dimulai dari peristiwa A Dan diakhiri dengan peristiwa E Rentetan cerita dari A, B, C, D, dan E Itulah yang disebut dengan alur atau plot Sedangkan jenis-jenis alur itu ada alur maju Alur mundur dan alur gabungan Alur maju adalah alur yang dimulai dari awal hingga akhir cerita secara urut Misalnya dimulai dari A ke B Lalu ke C, ke D, ke E, dan seterusnya Nanti akan kita bahas alur ini dengan contoh supaya lebih jelas Yang kedua alur mundur Alur mundur ini susunan ceritanya dimulai dari peristiwa akhir Lalu peristiwa di tengah dan diakhiri dengan bagian awal Atau bila kita bermudah mengingatnya Dimulai dari E, diikuti peristiwa-peristiwa D, C, B, dan A Yang ketiga adalah alur gabungan Alur yang susunannya tidak urut dari awal hingga akhir Atau dari akhir kembali ke awal Alur tersebut dimulai dengan menyebutkan atau menceritakan yang di tengah Atau dari D, lalu ke B, ke A, ke C, dan mungkin baru ke E Atau yang seterusnya Alur seperti itu tadi yang kita sebut dengan alur gabungan Kemudian ada tahapan-tahapan alur Alur di dalam novel maupun cerita pendek Pada dasarnya terdiri atas lima bagian yang penting Yaitu yang pertama bagian perkenalan atau disebut dengan bagian eksposisi Bagian yang kedua disebut dengan bagian perumitan atau komplikasi Yang ketiga bagian klimaks atau puncak penggawatan Yang keempat bagian pelerayan atau anti-klimaks Dan yang terakhir adalah bagian penyelesaian Ada pun susunan alur bergantung pada susunan cerita yang dipaparkan oleh pengarang Ada alur yang disusun secara urut Dan ada alur yang disusun dengan tidak urut Kita akan bersama-sama mencermati bagian-bagian alur Itu pada kali ini akan kita cermati alur yang disusun secara urut Dimulai sebuah cerita dari eksposisi atau perkenalan Biasanya cerita itu akan dimulai dari pengenalan tokoh Yang nanti akan muncul dalam peristiwa berikutnya Perkenalan tokoh itu disertai dengan perwatakannya Atau menyebutkan watak dari si pelaku atau tokoh itu Jika cerita itu berisi tentang percintaan Yang diperkenalkan adalah tokoh pria dan wanita Cerita akan berjalan terus hingga mereka berdua bertemu Berkenalan dan kemudian dengan alasan masing-masing mereka saling jatuh cinta Itu tahap eksposisi atau perkenalan Berikutnya setelah eksposisi ini akan terjadi komplikasi atau tahapan perumitan Dari cerita itu muncul pihak-pihak yang menggagalkan hubungan mereka berdua pada tahap perkenalan tadi Pihak-pihak ini bisa orang ketiga dari teman-teman mereka Atau dari orang tua yang tidak menginginkan anak mereka gagal dalam belajar Orang tua akan melakukan segala cara agar anaknya berkonsentrasi penuh dalam belajar Misalnya orang tua melarang keras anaknya berkomunikasi dengan kekasih atau pacarnya Yang disebutkan pada tahap eksposisi tadi Nah ini komplikasinya atau munculnya masalah di dalam tahapan ini Selanjutnya akan mencapai puncak penggawatan atau klimaks Pada cerita ini misalnya si anak melakukan perlawanan atau membangkang karena dilarang oleh orang tuanya tadi Si anak bersikeras atau bertekad untuk tetap meneruskan hubungan dengan kekasihnya Mungkin orang tua akan memberi sanksi misalnya menghentikan uang jajan Atau bahkan ekstrimnya mengusir dari rumah Nah itu tahap klimak atau puncak penggawatannya Kemudian yang berikutnya adalah tahap pelerayan atau permasalahan itu mulai ketemu solusi Ini disebut juga dengan tahap resolusi Setelah terjadi pertentangan antara anak dan orang tua Cerita berlanjut pada tahap pelerayan Cerita pertentangan berangsur-angsur reda Misalnya dengan bantuan orang lain Orang lain ini bisa paman Atau saudara-saudara yang lain yang menyadarkan anak bahwa Yang dilakukan orang tua itu benar Belajar lebih penting dari yang lain Belajar itu merancang masa depan Yang lebih baik Atau mungkin anak mulai menyadari bahwa Semua yang dilakukan oleh orang tua itu adalah demi kebaikannya Orang tua pun mulai menyadari bahwa Anak juga perlu dididik dengan cara-cara yang halus Bukan dengan cara-cara yang frontal atau keras Orang tua mulai memberikan ruang bagi anak Untuk bergaul, berteman dengan siapa saja Asal tetap menjaga norma dan Tidak melupakan tugas utamanya Sebagai anak-anak yaitu belajar Yang terakhir adalah tahap penyelesaian Pada tahap ini konflik berakhir Si anak menyadari bahwa nasihat orang tuanya Benar-benar itu yang harus diambil Belajar lebih utama daripada yang lain Ia kembali ke rumah Kalau tadi diusir Ia kembali rumah dan meminta maaf kepada orang tuanya Begitu juga sebaliknya Orang tua kemudian memberi maaf Menerima kembali anaknya ke rumah Dan akhirnya keluarga kembali bahagia Dengan rasa saling pengertian Baik, selanjutnya unsur yang akan kita bahas Yang kedua adalah unsur penokohan Penokohan ini adalah sebuah cerita Baik cerpen, apalagi novel Itu setiap tokoh di dalam cerita itu Memiliki watak atau karakter masing-masing Yang dimunculkan Watak atau karakter tokoh digambarkan oleh pengarang Melalui beberapa cara Yaitu secara langsung Secara tidak langsung Dan secara dramatik Yang pertama secara tidak langsung Itu pengarang menyajikan Perwatakan itu Dengan cara Mengungkapkan secara langsung Watak si tokoh ini seperti apa Artinya diuraikan Dengan kalimat-kalimat secara langsung Misalnya Dilihat dari cara berbicara Pak Ardi adalah orang yang berpendidikan Tetangga sekitar sangat menghormati beliau Selain orangnya baik Tutur bahasanya santun Ia juga dermawan Nah berdasarkan urayan Atau contoh ini Contoh kalimat ini Dijelaskan disitu Secara tersurat bahwa Pak Ardi ini memiliki watak yang baik Tutur bahasanya santun Juga dermawan Ini artinya Pengungkapan wataknya ini Secara langsung Dikatakan Jadi kita selaku penikmat Novel itu tidak perlu menebak Apa watak si tokoh Tapi sudah langsung disebut oleh pengarang Diberitahu oleh pengarang Bahwa watak Pak Ardi ini baik Santun dan dermawan Kemudian dengan cara Tidak langsung atau dramatik Sifat tokoh diungkapkan Melalui dialog para pelaku Lukisan keadaan fisik pelaku Cara berpakaiannya Keadaan lingkungan Dan pandangan terhadap tokoh ini Oleh tokoh yang lain Contohnya Dalam urayan cerita Tubuhnya besar Tinggi Kumis melintang Pakaiannya serba hitam Dengan golok dan parang Yang selalu terselip di pinggang Sorot matanya Seakan mau menerkam musuh Lelaki ini Bernama Badrul Seharian Ia berdiri di ujung jembatan Mengenunggu konvoy pasukan Belanda Saat mulai tenggelamnya matahari Datang Pak Somat Kepala kampung Mengharempiri Pak Badrul Pak Badrul Hari sudah gelap Pasukan Belanda sebentar lagi datang Mari kita sembunyi Aku tidak akan sembunyi Aku ingin mengobrak Abrik pasukan Belanda Yang datang Telah membakar kampung kami Iya Aku juga ingin menghabisi Pasukan Belanda Tapi kita harus punya taktik Kita sembunyi Di balik bukit Kalau pasukan Belanda datang Baru kita menyerang Berdasarkan ilustrasi Di dalam cerita itu Fisik tokoh Dan dialog antar tokoh Dapat diketahui bahwa Watak Pak Badrul ini pemberani Sedangkan watak tokoh Pak Somat Kepala kampung Baik dan penuh perhatian Tadi dikisahkan Secara fisik Tubuh Pak Badrul ini Besar Tinggi Kumis melintang Dengan pakaian serba hitam Kemudian ditambah lagi Seremnya ada Golok dan parang Yang selalu terselip Di pinggang Sorot matanya tajam Seakan mau menerkam musuh Itu Penggambaran secara fisik Itu kita sudah mulai Membayangkan Seperti apa sosok Pak Badrul ini Kemudian ditambah Di dalam dialognya Ketika Datang Pak Somat tadi Mengajak bersembunyi Karena pasukan Belanda Akan lewat Pak Badrul menjawab Dengan sangat tegas Aku tak akan Sembunyi Aku ingin Mengobrak Abrik pasukan Belanda Yang telah membakar Kampung kami Dialog ini menunjukkan Bahwa Tokoh Pak Badrul ini Memiliki watak Yang sangat pemberani Itu ditunjang Dari fisiklinya Tadi yang seperti Diuraikan Pakaian dan Tampilan tubuhnya Tadi ya Mbak Rahmai Itu namanya Pengungkapan watak Secara dramatik Atau tidak langsung Yang ketiga Itu dengan cara campuran Artinya pengarang Menyampaikan Atau memaparkan Watak tokoh itu Dengan Cara Langsung Dan cara Tidak langsung Atau cara langsung Dan cara Dramatik Melalui dialog Antar tokoh Atau penggambaran Secara fisik Contohnya Pada urayan berikut Pak Karta adalah Seorang petani Sekaligus Sesepuh desa Ia menjadi Panutan warga desa Karena Kebaikannya Kepada warganya Pak Karta selalu Mementingkan Kebersamaan Dalam mengerjakan Sesuatu Sedangkan Pak Jamal adalah Orang yang Tidak sabaran Kerap idenya Mendapat tantangan Dari tetangga Sekitar Karena jarang Bermusyawarah Pak Karta Kapan kita mulai Menanam benih padi Di sawah kita Jangan sampai terlambat Seperti tahun lalu Ucap Pak Jamal Betul Pak Jamal Tapi kita tetap Harus bermusyawarah Dahulu Dengan tetangga Agar kita bisa Menanam bersama-sama Jawab Pak Karta Untukkah apa Bukankah Kita punya Hak masing-masing Tukas Pak Jamal Urayan Kutipan novel ini Ini menjelaskan Bahwa Ada cara campuran Yang digunakan Oleh pengarang Untuk menyampaikan Atau memaparkan Watak tokoh Pada bagian yang pertama Tadi dijelaskan Secara langsung Oleh pengarang Bahwa Pak Karta Selalu mementingkan Kebersamaan Dan mengerjakan Sesuatu Dengan bersama-sama Pak Karta Memiliki kebaikan Terhadap Masyarakat Sebagai Sesepuh kampung Kemudian Pada dialog Juga dipaparkan Disitu bahwa Pak Karta Tidak mau Mengambil Keputusan sendiri Tanpa mengajak Musyawarah Masyarakat Atau warganya Berbeda dengan Pak Jamal Pada urayan yang pertama Tadi secara langsung Dikatakan Tidak sabaran Tidak disukai Oleh tetangganya Karena jarang Bermusyawarah Dan pada dialog Juga disebutkan Atau Ditampilkan Bahwa Untuk apa Karena kita punya Hak masing-masing Jadi Menganggap Bahwa Musyawarah Itu tidak penting Seperti itu Kira-kira Baik Jangan kemana-mana Kita akan Rehat sejenak Dan setelah Yang berikut Bimbel akan Kembali lagi Oh iya Rahma mau Mengingatkan Bahwa kalian dapat Mengakses Acara Bimbel ini Di www.disdikbud.lampungprof.go.id Dan setelah Alunan nada yang berikut Nanti kita akan Kembali lagi Tetaplah bersama kami Di Radio Gema Edukasi Berbagi ilmu Untuk semua Ku rasa ada cinta yang melekat Di hatiku Selama ini Ku yakin Rasa ini Kan abadi Ku pastikan Melekatkan kita Pecah syaraf Sedarku Bawalah ku menembus Bintang di langit Ketujuh Bawalah diriku Bawalah diriku Aku mampu Mampu Membahagiakanmu Cuma kamu Kamu Tempat ku merindu Hanya kamu Luangku Ku bersungguh Sungguh Dan aku Hausakan semua Tentangmu Tentangmu Kulihat ada mata Penuh cinta Menembus Menembus Selama ini Pencah syaraf Sedarku Bawalah ku Bawalah ku Menembus Bintang di langit Ketujuh Bawalah diriku Aku mampu Mampu Membahagiakanmu Jumpa kamu Kamu Tempat ku merindu Hanya kamu Ruangku Ku bersungguh Sungguh Dan aku Hausakan semua Tentangmu Aku Aku Mampu Mampu Membahagiakanmu Cuma Kamu Kamu Tentangmu Aku Mampu Mampu Membahagiakanmu Cuma Kamu Kamu Tempat ku Merindu Hanya Kamu Ruangku Ku bersungguh Sungguh Mulutku Harusakan semua Tentangmu Harusakan semua Harusakan semua No Mampu Anda sedang mendengarkan acara? Bimbel Bimbingan Belajar Di Radio Gema Edukasi Berbagi ilmu untuk semua Selamat berjumpa kembali dalam program acara bimbingan belajar Bersama Ibu Juai di Radio Gema Edukasi Berbagi ilmu untuk semua Dan saatnya kita akan kembali lagi Untuk menjelaskan materi kita tentang Unsur Intrinsic Novel Tapi kita akan mengulas sedikit Tentang apa tadi Penokohannya Silahkan Ibu Jadi setiap pengarang Itu akan menampilkan tokoh Lengkap dengan perwatakannya Untuk menjalin cerita itu Supaya lebih hidup Cara pengarang Untuk menampilkan perwatakan itu Ada tiga cara Yang pertama secara langsung Yang kedua tidak langsung Atau dramatik Dan yang ketiga itu dengan cara campuran Secara langsung tadi Pengarang itu Menceritakan atau menyebutkan langsung Watak tokoh misalnya Baik Dermawan Atau santun Itu secara langsung Sudah diberitahu Di dalam cerita itu Yang kedua Secara tidak langsung Atau dramatik Yaitu melalui Penggambaran tokoh Secara fisik Mungkin cara berpakaiannya Cara berjalannya Kemudian Bagaimana dia bertutur Sapa dan sebagainya Yang ketiga itu Cara campuran Yaitu penggabungan Antara cara langsung Dengan cara dramatik Jadi di dalam cerita Atau di dalam novel itu Disebutkan kedua-duanya Pengarang sudah menyebutkan Secara langsung Bahwa Tokoh A itu baik Santun Kemudian juga Ditampilkan secara dramatik Mungkin melalui dialog Antar tokohnya Dalam dialog itu terlihat Seperti apa sih Baiknya tokoh itu Seperti apa baiknya Atau santunnya Si tokoh dalam bertutur Sapa Atau bagaimana mereka Berpakaian Sehingga Terlihat santun Nah itu kira-kira Cara Penggambaran Watak tokoh tadi Unsur yang ketiga Yang akan kita bahas Maaf sebelum Pada Unsur yang ketiga Ini Dalam penokohan Juga ada yang perlu Kita perhatikan Selain Cara menampilkan Watak tadi Kita juga Perlu Memperhatikan Atau perlu tahu Tentang Tokoh Protagonis Dan tokoh Antagonis Sering Kita dengar Istilah Protagonis Dan antagonis Dalam Menganalisis Perwatakan Kita memang Sangat perlu Tahu tentang Protagonis Dan antagonis Protagonis itu Kita mengenalnya Sebagai tokoh yang baik Atau berkedudukan Sebagai tokoh utama Itu biasanya Dia menjadi Pusat cerita Tokoh Protagonis Biasanya Penampilannya Menarik Dia baik hati Biasanya dia menjadi Pahlawan Dan lain-lain Pokoknya yang Menjelaskan Tentang Tentang kebaikan-kebaikan Yang bagus-bagus Semua lah mbak ya Sedangkan tokoh Antagonis itu Sebaliknya Tokoh Antagonis Adalah tokoh Yang menjadi Penentang Atau penghambat Cita-cita Si protagonis Segala kebaikan Itu akan Ditentang Akan dirusak Oleh tokoh Antagonis Ini disebut Tokoh jahat Juga oleh Kita-kita kenal Sebagai tokoh Yang jahat Biasanya Wataknya kasar Kemudian suka Melawan Egois Yang lain Dan lain-lain Kalau tadi Protagonis itu Semuanya Intinya yang baik-baik Yang bagus-bagus Sedangkan kalau Untuk antagonis Cenderung Oh iya Cenderung pada Yang buruk Begitu Selain protagonis Dan antagonis Itu juga ada Yang disebut dengan Watak Tritagonis Tetapi Tritagonis Tapi ini jarang Dibahas Tritagonis Ini biasanya Dilakukan oleh Tokoh-tokoh Pembantu Atau figuran Dia Bebas Atau independen Tidak memihak Baik pada Si tokoh Protagonis Maupun antagonis Dalam cerita-cerita Itu misalnya Pembantu rumah tangga Itu Biasanya Tidak memihak Ke siapapun Tugas dia Hanya menyelesaikan Tugas rumah tangga Jadi tidak Tidak ikut campur Pada urusan-urusan Yang lain Maka Dia Perwatakannya Disebut Watak Tritagonis Ini bisa kita lihat Di itu ya Bu Kalau kita lihat Sinetron Iya betul Di dalam sinetron Itu sering terlihat Jadi biasanya Untuk tokoh-tokoh Pembantu rumah tangga Mereka tidak mau tahu Urusan majikan Si bapak ini Misalnya Mencari uang Dengan susah payah Kemudian si istri Yang menghambur-hambur Habis Tidak keruan Tapi Untuk Si pembantu ini Tidak mau tahu Dia tidak ikut Campur di dalamnya Akan lebih mudah Sebetulnya Menganalisis Kalau sudah dalam bentuk Film Atau sinetron Tapi untuk Melatih Keterampilan Berbicara Membaca Tetap kita harus Menganalisis Novel yang masih Dalam bentuk buku Banyak sekali Novel-novel yang sudah Diangkat menjadi film Tetapi kita akan Tetap coba Menganalisisnya Dari novelnya Itu langsung Kemudian yang ketiga Adalah menentukan latar Atau setting cerita Peristiwa-peristiwa Yang dialami toko Di dalam sebuah cerita Itu Terjadi di suatu tempat Pada Waktu yang tertentu Kemudian Dalam suasana Yang tertentu juga Tempat Waktu Suasana Yang menjadi Peristiwa itu Disebut Latar Atau setting Atau dengan kata lain Latar Atau setting itu Tempat Waktu Atau suasana Terjadinya sebuah peristiwa Di dalam cerita Secara garis besar Ada tiga macam latar Yang pertama Latar tempat Kemudian latar waktu Dan latar suasana Untuk latar tempat Itu merupakan Apa namanya Tempat kejadian Atau sebuah peristiwa itu Sebuah peristiwa itu Bisa terjadi Dimana saja Misalnya di rumah Di halaman Di sekolah Di kantor Di sungai Di laut Di pantai Di terminal Dan sebagainya Ada sebuah contoh Cerita Atau novel Yang berjudul Aki Novel Aki Saya akan bacakan Satu paragraf Misalnya Aki adalah Seorang pegawai kantor Yang baik Dan bertanggung jawab Atas pekerjaannya Dia disukai bawahannya Dan disayangi Oleh atasannya Karena kebaikan Dan rasa tanggung jawab Yang besar Kepada tugas-tugasnya Suatu hari Aki termenung Di depan Meja kerjanya Beberapa teman Sekantornya Mulai mendatangi Untuk menyapa Tetapi Karena terlihat Air yang menggenang Di matanya Beberapa teman Kantornya Mengurungkan niat Nah ini tampak Terlihat sekali Bahwa ada setting Tempat ya mbak Disitu Yaitu Di kantor Peristiwa Si Aki Tadi Duduk termenung Atau melamun Menitikkan air mata Itu di belakang Meja kantor Artinya Setting atau latar Tempatnya itu Berada di kantor Seperti itu Kira-kira Kemudian kalau dalam Film-film yang kita Saksikan Misalnya Yang sering Muncul itu Misalnya Film Apa ini mbak Misalnya Yang sering Ditayangkan Di televisi Anak-anak yang jarwok Itu ya Yang sekarang lagi Ngetren-ngetren jarwok Itu setting tempatnya Banyak itu Di lingkungan desa Dimana si jarwok tinggal Setting tempat Ada di rumah Ada di lapangan Ketika dia Naik motor Berarti itu Di jalan Nah itu setting tempatnya Seperti itu Selanjutnya Setting atau latar waktu Jadi Peristiwa di dalam Sebuah cerita itu Juga selalu terjadi Pada suatu masa Atau waktu yang tertentu Misalnya Pagi hari Siang Sore Malam Atau zaman penjajahan Zaman kemerdekaan Sekarang Atau dulu Itu disebut dengan Setting waktu Bahkan ada yang Waktunya malah Yang akan datang Nah betul Yang belum terjadi Itu termasuk setting waktu Itu baru Apa namanya Baru Diancang Ancangkan Nah itu Ini juga Akan saya berikan Contoh pada Novel yang Berjudul Aki Itu ada setting Waktunya Misalnya ini Tepat tanggal 16 Agustus Tahun berikutnya Aki Memanggil Kedua anaknya Akbar Dan Lastri Agar meninggalkan Kamar Sedangkan Sulasmi Istrinya Disuruh tidur Di sisinya Sulasmi Harus tidur Membelakanginya Agar tidak tahu Bagaimana Aki Memperjuangkan hidup Melawan Sakratul Maut Sekitar Sejam Tiga jam Dua jam Sulasmi Membalikkan Tubuhnya Dilihatnya Suaminya Sudah tidak Bernafas lagi Matanya Tertutup rapat Sulasmi Bangkit Dan sedih Air matanya Berderai Lalu keluar Dari kamarnya Nah dalam Paragraf ini Selain terlihat Juga setting Tempatnya Yaitu Di dalam kamar Di tempat tidur Juga terlihat Setting waktunya Di situ Mbak Yaitu Pada tanggal 16 Agustus Tahun berikutnya Ini yang Mbak Sebutkan tadi Bahkan pada waktu Yang akan datang Termasuk setting 16 tahun Tanggal 16 Agustus Tahun berikutnya Itu menunjukkan Setting waktu Tadi di awal Juga pada paragraf Yang pertama Pada saat Aki melamun Di kantor Itu kan Di pagi hari Itu menjelaskan Tentang Setting waktu Selanjutnya Yang ketiga Yaitu Latar atau Setting Suasana Latar suasana Peristiwa-peristiwa Yang terjadi Dalam suatu cerita Terjadi pada Suasana tertentu Pula Misalnya Suasana itu Tapi secara garis besar Juga terbagi dua Ada suasana lahir Dan ada Suasana batin Suasana lahir Misalnya Sepi Sunyi Senyap Romantis Rame Hirup piko Dan sebagainya Sedangkan Suasana batin Terkait dengan Perasaan gembira Sedih Cemas Marah Senang Atau Hal-hal yang terkait Dengan hati Yang dialami oleh pelaku Itu Apa namanya Suasana Tadi Pada Apa namanya Paragraf Kedua yang Saya bacakan Tentang Aki Tadi Disitu juga Ada suasana Yang dialami Oleh istri Aki Itu Sulasmi Tadi Sekitar Jam Tiga Dua puluh Menit Sulasmi Membalikkan Tubuhnya Dilihatnya Suaminya Sudah tidak Bernafas Lagi Matanya Tertutup rapat Sulasmi Bangkit Dan sedih Air matanya Berderai Lalu Berlari Keluar kamar Air matanya Berderai Bangkit Dan sedih Itu Suasana Yang terkait Dengan Suasana Batin Sedih Kalau sepi Sunyi Itu mungkin Biasanya Dalam cerita-cerita Itu penggambaran Misalnya Suatu malam Ketika hujan Kerimis Suasana menjadi Sangat sepi Tiba-tiba Dua sosok Berpakaian serba hitam Menyusup Dalam rumah Ada maling Misalnya Itu kan Dalam suasana Yang sangat sunyi Sepi Karena hujan Itu Suasana Suasana secara lahir Nah untuk dapat Menganalisis unsur intrinsik Utamanya alur Penokohan Dan latar Kita memang harus Betul-betul Melatih keterampilan Membaca kita Banyak-banyak Berlatih membaca novel Karena kalau kita Membacanya saja Belum lancar Apalagi bisa memahami Isinya Bagaimana bisa Menganalisis unsur-unsur Intrinsik Yang ada di dalamnya Nah untuk itu Ada beberapa Unsur intrinsik Yang sudah kita bahas tadi Yaitu Alur Penokohan dalam latar Ada baiknya Kalian cermati lagi Dengan Membaca buku-buku Tentang unsur intrinsik Yang ada di dalam novel Atau dalam cerita Sama biasanya Pengertian-pengertiannya Atau cara-cara Menganalisisnya Baik itu cerpen Maupun novel itu Sama Jadi silahkan Nanti kalian bisa membaca Tentang unsur intrinsik Karya sastra Kerjakannya Masing-masing Setelah dikerjakan Boleh bertukar hasil Nanti temanmu akan melihat Bagaimana hasil analisis Yang kalian lakukan Begitu juga dengan kamu Kamu bisa menganalisis Hasil Melihat hasil analisis Yang dibuat oleh teman kalian Baiklah Hanya Tiga unsur yang Kita analisis Pada kali ini Kalian akan meneruskannya Dengan menganalisis Unsur intrinsik Yang lain Yaitu Unsur sudut pandang Tema Dan amanat Atau bahkan mungkin Bisa membuat sinopsis sendiri Kita rehat sejenak Dan pastikan Kalian tetap bersama kami Di Radio Gema Edukasi Berbagi ilmu Untuk semua I wanna love you girl Aku temukan Sebuah cinta Yang ku nantikan Ternyata engkau Yang selalu ku tunggu Iya si hatiku Baby you know me Betapa indah Senubanimu Untuk diriku Kau mengubah hidupku Kembalikan rinduku Baby you know me Girl there's been a real Love I've been missing Before I met you Oh babe You're right in this world My kind of girl You knock me out Baby you knock me out You knock me out Kau memasukku Kau memasukku Dengan cintamu Baby you knock me out Baby you knock me out Baby you knock me out Baby apakah Apa kau merasakan Apa kau merasakan Sepertiku Tak bisa ku melawan Selamat menikmati 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 di halaman Selamat menikmati 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 Selamat menikmati